Kepemirsa Komisi 2 DPRD Kota Jami melaksanakan agenda turun lapangan guna meninjau langsung lokasi pasar Talang Banjar terkait penyediaan air bersih dan tata kelola pedagang yang berjualan di pasar tersebut. Dalam kegiatan tersebut, pihak DPRD mendapati beberapa temuan yang harus dibenahi mulai dari ketersediaan air bersih hingga penempatan para pedagang pasar yang masih tidak disiplin. Jumat 17 Juni 2022 pagi, Komisi 2 DPRD Kota Jambi melaksanakan agenda turun lapangan guna meninjau langsung kondisi pasar Talang Banjar Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi June di Singarimbun menyampaikan bahwa Komisi 2 DPRD Kota Jambi melakukan peninjauan langsung terkait ketersediaan air bersih yang ada di pasar Talang Banjar. Namun dari hasil turun lapangan yang dilakukan, permasalahan air tersebut masih menjadi kendala yang dihadapi oleh para pedagang. Kemudian dirinya juga menyampaikan terkait kendala para pedagang yang masih berjualan di pinggir jalan di sekitar jalan masuk pasar Talang Banjar ini. Padahal para pedagang tersebut sudah memiliki labak di dalam pasar tersebut. Ke pasar Talang Banjar, tentunya ada beberapa program yang tahun 2020, 2020 kita tinjau kembali kemarin. Ternyata belum masalah air bersih, kita masih belum melihat ada perubahan. Sehingga nanti kita komunikasi lagi dengan BDM, karena memang pak penampungan air sudah dibuat. Apa kenalanya kita komunikasi? Itu masalah dril juga. Masalah dril kata Pak Budi tadi di bulan depan. Itu yang kita minta hari nanti masalah tembok sebagian sudah dibobol supaya terang. Itu yang jadi kendala. Kami dengan pedagang-pedagang tadi merasa mereka keluar, kita tanyakan juga mereka punya lapak dalam. Itu nanti kita ambil solusi bagaimana cara mengatasinya. Itu yang hasil dari ketiduan kami. Dan kami memang berharap pasar Talang Banjar ini bisa berfungsi efektif. Tidak ada lagi keluhan-keluhan, karena sarana dan perasalananya harus kita lengkapi. Sehingga higienisnya juga masalah makanan yang keluar, yang dibeli oleh masyarakat dari pasar Talang Banjar juga terjamin.